Banyak legenda-legenda NBA terkenal yang memiliki umur panjang, tetap sehat, dan masih bisa melihat generasi-generasi baru dari NBA yang sekarang. Namun sebaliknya, ada juga legenda NBA yang meninggal mengenaskan dan meninggalkan luka bagi seluruh fans NBA, seperti Kobe Bryant pada akhir Januari lalu. Namun, selain Kobe Bryant, sebenarnya ada satu pemain yang sangat hebat, bahkan disandingkan dengan Michael Jordan, namun meninggal bahkan di usia yang sangat muda. Yang itu adalah Dresden Petrovic. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini ya. Simak ulasan berikut ini. Dresden Petrovic lahir pada tanggal 22 Oktober 1964 di kota kecil yang bernama Sibenik di negara Kroasia. Jika kalian tidak tahu, Dresden Petrovic adalah salah satu pemain Eropa pertama yang berhasil menjadi bintang di NBA. Namun, sebelum dia berhasil menjadi bintang di NBA, ia juga sukses menjadi pemain bintang di Euroleague. Saking hebatnya, orang-orang menganggap Dresden Petrovic sebagai Michael Jordan-nya Euroleague. Ia terkenal di NBA juga karena gaya permainannya yang sangat menarik. Di usianya yang ke-15, Dresden Petrovic berhasil masuk ke tim basket lokal Siberia di negaranya dan masuk menjadi tim indie. Tim tersebut mendapat juara di Divisi 1 Liga Basket Yugoslavia. Hingga, saat di Euroleague, Petrovic memiliki rivalry dengan pemain Euroleague lainnya yang bernama Arvidas Sabonis. Saat itu, Petrovic bermain untuk tim yang bernama Sibona. Sedangkan Sabonis bermain untuk tim Zalguiris. Saking terkenalnya Leverley antara kedua pemain ini, sampai-sampai menarik perhatian Bucky Buckwalter, Vice President Basketball Operation dari Portland Trail Blazers, untuk menarik kedua pemain ini bermain bersama untuk timnya di NBA. Ia mengatakan, Kau lihat Dresden, dan kau sendiri tahu betapa hebatnya. Formnya terlihat sempurna sejak hari pertama aku melihatnya. Dia mampu menjadi illustrator untuk urusan syuting. Akhirnya, dengan persetujuan Presiden Larry Winberg, Presiden dari Portland Trail Blazers, maka Bucky Buckwalter punya lampu hijau untuk mengambil kedua pemain ini dan bermain bersama di timnya pada NBA Draft tahun 1986. Namun, Petrofit didraft pada nomor 60 saat itu. Dan hal itu sangat beresiko bagi coach NBA, karena mereka ragu untuk melatih pemain-pemain dari luar negeri. Hal itu dikarenakan karena masih sedikitnya pemain internasional yang berada di NBA. Dan meskipun ada, mereka biasanya tidak memiliki reputasi dan kontribusi yang baik di tim. Bisa dikatakan, di era tersebut, pemain internasional tidak terlalu terlihat atau terlalu dominan dalam tim. Akhirnya, Petrofit memutuskan untuk bermain di tim Real Madrid. Sayangnya, Real Madrid tidak berhasil menjadi juara karena kalah dengan FC Barcelona di musim 1988 dan 1989. Oleh karena itu, akhirnya, Petrofit bergabung dan kebut di Portland Trail Blazers pada tanggal 3 November 1989. Di season pertamanya di NBA bersama dengan Portland Trail Blazers, ia mencatat rata-rata yang cukup solid yaitu 7,6 points per game, 1,5 asis per game, dan 1,4 rebounds per game. Namun, hal itu belum cukup bagi Petrofit, yang dulunya merupakan bintang, untuk membuatnya menjadi bintang lagi di NBA. Ia ingin lebih berkontribusi bagi timnya, persis seperti yang ia lakukan ketika ia menjadi bintang di Euroleague. Namun, ia tidak bisa melakukannya di Portland Trail Blazers karena ia selalu bermain bersama salah satu legenda NBA, yaitu Clyde Drexler, pemain yang pernah masuk dalam Dream Team 1992 dan selalu berada di bawahnya. Namun, Dresden Petrovic tidak pernah menyerah. Ia bahkan berkata kepada coachnya, pelatihku bodoh karena tidak menggunakan aku. Akhirnya, setelah satu season bersama dengan Trail Blazers, Petrovic dan agennya melakukan trade. Hingga, Dresden Petrovic resmi berpindah ke New Jersey Nets di awal Januari 1991. Saat itu, New Jersey Nets belum pernah masuk ke playoff. Di tim tersebut terdapat Derek Coleman, pemain yang didapatkan oleh New Jersey Nets dengan draft pick nomor satu di tahun 1990. Beruntung sekali, berpindah ke Nets merupakan harta karun bagi Dresden Petrovic. Ia bisa kembali seperti permainannya dulu di Euroleague. Namun, hal itu masih belum cukup baginya. Ia masih ingin lebih. Saat musim panas 1991, ketika NBA sedang tidak bergulir, ia berlatih drills, shooting, berlatih di gym dengan giat. Hingga akhirnya di season 1991 dan 1992, Petrovic mencatat rata-rata 20,6 points per game dengan presentase tembakan field goals 50%. Wow! 50% masuk, bro! Dia berada di urutan kedua dalam Food Most Improved Player. New Jersey Nets pun mencatatkan kenaikan yang sangat signifikan sejak Dresden Petrovic datang. Ia mencatat 40 points dalam debut pertama Nets di playoff NBA. Hasil kerja kerasnya membuahkan hasil. Darah, keringat, dan air mata yang ia habiskan untuk berlatih sudah terbayar. Tidak yang pernah menyangka bahwa orang Eropa bisa menjadi seorang bintang di NBA saat itu. Petrovic sudah membuktikan bahwa hal tersebut salah. Petrovic juga menjadi pemain bintang di Olimpiade FIBA 1992. Dan saat ia kembali ke NBA musim 1992 dan 1993 pun, ia bertambah dan bertambah jago. Nets pun juga bertambah baik dengan tri mereka, yaitu Dresden Petrovic, Kenny Anderson yang baru saja masuk ke tim di season tersebut, dan Derek Coleman. Petrovic membuktikan bahwa ia tidak hanya shooter handel saja. Saat itu, bahkan banyak orang yang menganggapnya sebagai The Next Pistol Pete, atau Pete Maravich. Ia juga meningkatkan rata-rata points yang dicetaknya menjadi 22,3 points per game. Di urutan ke-9 di season tersebut, dan lagi-lagi, berhasil membawa New Jersey Nets ke playoff. Masa depan kelihatannya sangat cerah bagi pemain yang berasal dari Eropa ini. Dan ini, baru season keempatnya di NBA. Hingga, hal mengerikan ini, terjadi. 7 Juni 1993, Petrovic ditemukan meninggal dalam kecelakaan mobil saat melakukan perjalanan ke Jerman. Ia masih berusia 28 tahun saat itu. Saat kejadian mengenaskan tersebut, temannya yang menyetir, dan Petrovic menjadi penumpang, dan kondisi jalan sangat licin akibat hujan. Mobil tersebut melaju sangat cepat di jalan tol, hingga ada sebuah truk di jalur yang berlawanan, membanding setir untuk menghindari sebuah tabrakan, dan lepas kendali hingga ke jalur yang berlawanan. Mobil Petrovic yang sudah terlanjur melaju kencang tidak mampu berhenti dan menabrak truk tersebut, hingga meninggal. Kejadian mengenaskan tersebut menghancurkan hati fans NBA, pelatih, dan pemain-pemain NBA lainnya. Dan untuk menghormati kejadian tersebut, Coach New Jersey Nets, Chuck Daly, keluar dari tim. Sangat mengenaskan melihat pemain yang masih muda, dan memiliki masa depan yang sangat cemerlang, meninggal di usia dini. Keahlian Petrovic mengubah segalanya. Ia salah satu orang yang membuka jalan bagi pemain internasional untuk memiliki masa depan di NBA. Sebelum Petrovic, pemain internasional dianggap kurang fisikal atau kurang kuat untuk menghadapi persaingan yang kuat di NBA. Dan bahkan, tidak akan pernah berhasil di lega tersebut, karena Coach pun tidak berani untuk mengambil mereka. Namun karena Petrovic, kita melihat banyak sekali bintang internasional NBA saat ini, seperti Giannis Andetokounpo, Luka Doncic, Pogosol, dan masih banyak lagi. Dan akhirnya, di tahun 2003, Dresden Petrovic dinobatkan sebagai NBA Hall of Fame. Silahkan komen di bawah pendapat kalian mengenai episode kali ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton. Saya akan jumpa di video selanjutnya. video selanjutnya.